Hai semua, selamat datang kembali di channel Sylvia Pradipta Di video kali ini, aku mau buat kukis lagi ya Buat kalian yang suka coklat, wajib cobain kukis yang satu ini Dijamin pasti nagih banget Buat kalian yang mau tau gimana cara buatnya Tonton videonya sampai habis ya Jangan lupa like, subscribe, dan komen Serta tekan tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Berikut ini adalah bahan yang akan kita pakai Kalian bisa screenshot atau juga bisa lihat di kolom deskripsi Langkah pertama, siapkan wadah Kemudian masukkan 200 gram margarin Kalau mau juga bisa diganti dengan butter 2 butir kuning telur Ini saya coba pakai telur bebek Lalu ini dikocok sampai tercampur rata aja Seperti ini sudah Matikan mixer Lalu tambahkan 1 saset vanili bubuk Gula halus 100 gram Ini diayak dulu karena biasanya gula halus itu banyak yang bergerindil Kocok kembali adonan sampai tercampur rata dan lembut Jangan terlalu lama mengocok Jangan terlalu lama mengocok Karena nanti hasilnya bisa kurang bagus Kalau sudah, masukkan susu bubuk 27 gram Setara dengan 1 saset Kocok lagi sampai susu bubuknya tercampur rata Jika sudah tercampur Matikan mixer Kemudian masukkan 50 gram tepung maizena Aduk sebentar Lalu tepung terigu 300 gram Ini saya pakai yang protein rendah Masukkan secara bertahap Dan ini saya aduk pakai centong nasi ya Usahakan tidak diulainin pakai tangan Supaya hasil kuenya lebih cantik Nah ini untuk tekstur adonannya seperti ini Dan ini siap untuk kita cetak Langkah berikutnya siapkan coklat backstable Ini saya pakai sebanyak 400 gram Belah atau potong menjadi 2 bagian sama panjang Seperti ini Kalau sudah, sisihkan dulu Setelah itu ambil sedikit adonan Dan taruh ke dalam plastik pening yang lebar Kemudian gilas dengan rolling pin Dengan ketebalan kurang lebih setengah cm Setelah itu kita ukur coklat backstable-nya Ini lebarnya 2 cm kurang Dan panjangnya 4 cm Langsung aja aku ukur sesuai dengan ukuran coklatnya Lalu ini saya potong menggunakan penggaris sekalian Untuk cara mencetak Kalian bisa pakai cara lain ya Sesuai kreasi masing-masing Setelah dipotong semua Kita ambil dulu pinggirannya Singkirkan ukuran yang tidak terpakai Kalau sudah, ambil 1 potong adonan Dan kita tempel coklat backstable-nya Dan ini kita rapihkan ya Menyesuaikan dengan ukuran coklat backstable-nya Setelah itu kita letakkan ke dalam loyang Yang sudah diolesin dengan margarin tipis-tipis Lakukan sampai selesai ya Ini hasilnya sudah selesai aku tata Lanjut kita akan hias atasnya Ambil sedikit adonan Lalu kita gilas tipis Kemudian potong memanjang seperti ini Kalau sudah, tempelkan adonan di atas coklat seperti ini Lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Supaya tampilannya lebih cantik Saya akan tambahkan coklat chip di atasnya Tempel di tengahnya seperti ini Nah ini sudah selesai dan siap untuk di oven Sebelumnya saya sudah panaskan oven selama 15 menit Dan ini di oven dengan suhu 120 derajat Menggunakan api atas dan api bawah selama 20 menit Atau bisa menyesuaikan dengan oven masing-masing ya Setelah dipanggang kurang lebih 20 menit Ini kuenya sudah matang Angkat dan keluarkan dari oven Tunggu kuenya benar-benar dingin Baru masukkan ke dalam toples ya Dan ini dia hasilnya kue kering coklat stick Hasilnya cantik banget Rasanya dijamin mantep Buat kalian pecinta coklat wajib coba resep ini Terima kasih ya udah nonton Selamat mencoba Semoga video aku bisa bermanfaat buat kalian Selamat menikmati